Belajar jenjang SMA dikenalkan permainan tradisional zaman dahulu yang memiliki makna luhur. Melalui permainan zaman dahulu, belajar diajak mengenal diri sendiri. Kegiatan ini merupakan bagian dari sekolah kebangsaan yang digelar Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PCPMII Kota Banja. Era digital memiliki dua sisi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit kemudahan mengakses informasi membuat kalangan pelajar mudah terproprokasi atau terpengaruhi untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Problematika pelajar ini menjadi perhatian serius PCPMII Kota Banja. PCPMII bekerjasama dengan sejumlah pihak yang peduli generasi penerus bangsa khususnya pelajar. Perhatian tersebut ditunjukkan dengan menggelar sekolah kebangsaan yang berlokasi di SMA Al-Ajhar Banja. Ketua Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Banja, Nur Solihin mengatakan, sekolah kebangsaan tidak hanya materi atau teori yang disampaikan oleh narasumber berkompeten, tetapi permainan yang syarat makna diajarkan untuk para siswa. Makna yang tersilat dalam permainan tradisional diantaranya menanamkan nilai kejujuran, sabar, dan tidak sombong. Bukan hanya sebatas materi saja akan tetapi disitu berkenaan langsung dengan siswa sekolah melalui aplikasi daripada pelaksanaan dengan ada game, dengan ada permainan-permainan yang mana permainan itu mengandung arti dan maktab tersendiri. Nah permainan-permainan dulu, zaman dulu akan tetapi kita aplikasikan di era sekarang, disitu tertanam bahwa dalam permainan itu bagaimana kita bisa bersikap jujur, adil, terus kemudian bisa sabar, terus kemudian tidak boleh sombong. Nur berharap melalui sekolah kebangsaan ini, pelajar tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi dapat mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.